Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Tidak nyamanannya Saat hendak turun dari tangga Pria misterius itu bertanya kepada Jong-woo Kamu bekerja di mana? Dan Jong-woo merasa tidak enak ya Dengan tatapannya dan senyuman pria misterius tersebut Ketika memasuki perusahaan milik kakaknya Kakaknya menyuruh timnya Untuk memperkenalkan diri mereka Kepada adiknya sendiri Timnya memperkenalkan nama Saat kakak Jong-woo menyuruhnya ke atas Mas kakaknya bilang Kehidupan dewasa sebenarnya bukan berawal Saat kuliah atau wajib militer Melainkan dimulai dari tempat kerja Kembali ke kosan Eden Pereman itu terbangun dan membawa sebuah pisau Untuk berjaga-jaga dan memasuki kos wanita Ketika melihat sekelilingnya Pereman itu pun dipukul sehingga tidak sadarkan diri Di tempat lain Jung-hwa polisi cantik dengan gaya rambut pendek itu Menyuruh pemilik mobil melihat dashcam Dan menemukan siapa pembunuh kucing itu Serta menanyakan penduduk setempat Dimana lokasi pria gila itu tinggal Jung-hwa mencoba memeriksa kos Eden itu Dan si ibu kos menyuruh pria botak itu keluar dari kamarnya Pas keluar pria botak itu tertawa gila Dan polisi yang berada di situ pun merasa heran dengan pria gila tersebut Ketika sampai di kantor polisi Jung-hwa langsung menginterogasikan pria itu Bahwa dia tidak boleh membunuh kucing Itu karena akan mendapatkan pelanggaran berat Namun pria botak itu tetap tertawa Tanpa sebab dan tidak mendengarkan Jung-hwa Di lokasi kos Eden Pereman itu babak belur dan diikat dalam ruangan yang kosong dan gelap Pereman itu pun merasa ketakutan Karena kembaran pria botak itu Mencoba untuk membunuhnya Jung-woo yang sekarang berada di perusahaan kakaknya Merasa sangat bosan karena tidak ada kerjaan Merasa bosan remaja itu pun disuruh pria pendiam aneh itu Untuk membuatkannya kopi Tetapi pria itu mengatakan ke remaja itu Apakah ia meludai kopinya Dan Jung-woo pun saking herannya dan menjawab tidak Setelah itu pria itu memberikannya laptop Dan menyuruhnya untuk mengerjakan tulisan siaran pers Setelah bekerja sampai sore Malam harinya Mereka dan bersama timnya Pergi makan ke restoran dan menikmati bir Sewaktu minum Kakaknya tidak sengaja menyinggung Jung-woo Tentang seni itu adalah hal yang konyol Sontak remaja itu pun sangat tersinggung Dan marah langsung kepada kakaknya Yang membuat restoran itu menjadi pusat perhatian Di kos Eden Perman itu pun berhasil membuka lakban Dan menemukan HP untuk menelpon detektif Cha Setelah beberapa menit tidak diangkat Perman itu pun merasa kesal Dan membuka sandalnya Agar suara langkahan kakinya Tidak didengar oleh orang-orang kos Yang sudah melukainya Saat berjalan Pria misterius yang sampai sekarang Masih belum diketahui namanya itu Mengikutinya dari belakang Dan berhasil memukulnya lagi Ketika sedang ingin beristirahat Jung-woo itu menemukan sebuah catatan lama Milik pemilik sebelumnya yang ia tempati Di catatan itu berisikan kata-kata Aku gila Matilah Dan kata-kata aneh Jung-woo pun merasa tidak nyaman Dan ingin melupakan kejadian tersebut Dan pergi ke Indomaret Untuk membeli lengbir Dan mencoba untuk menghubungi Pacarnya yaitu Ji-en Untuk menanyakan kabarnya Terlihat seorang detektif dari kepolisian Yang datang ke kosan Eden Untuk mencari keberadaan preman tersebut Dan sempat menanyakan kepada Jung-woo Apakah kamu melihat preman tersebut Detektif tersebut menjelaskan Ada hal janggal Karena preman tersebut Sempat menelpon ke mereka Padahal dia adalah seorang buron Ketika sang detektif sudah berada di dalam mobil Sang detektif diserang oleh pria misterius Dan terjadilah perkelahian Yang menyebabkan detektif tersebut tewas Seorang dokter yang mengenakan baju putih Menemukan mobil Dimana terjadi perkelahian Dan langsung melihat mayat detektif Dan pria satunya yang terlihat tidak berdaya Lalu pria tersebut menyuntikkan sesuatu Dan menyebutkannya produk gagal Tampaknya mereka adalah rekan Scene beralih dimana Jung-woo sedang menikmati udara segar Di atas kosannya Dan mengobrol dengan Ji-en Tentang orang-orang yang tinggal di kosannya itu Sangat tidak normal Tetapi Ji-en hanya menanggapinya Bahwa Jung-wonya Hanya lelah Pria berbaju putih tersebut menghampirinya Dan mengobrol Dan endingnya akhirnya ditutup dengan perkataan Aku punya pikiran bahwa Kamu bisa menjadi orang yang sejenis denganku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!